Halo, welcome back to my youtube channel, jadi di video kali ini aku bakal bikin video baru lagi maksudnya tuh kayak udah lama gak bikin video ini yaitu battle produk makeup nah jadi seperti yang kalian lihat di judulnya dan juga thumbnailnya, kalau di video battle makeup kali ini aku bakal battle-in antara mascara L'Oreal yang polomenus last paradise sama yang Maybelline false last lip mascara nah jika aku penasaran gimana perbedaannya dan bagusan mana, keep watching this video oke jadi guys, untuk mascara ini kondisinya lumayan agak baru ya, jadi belum tahunan, jadi masih bagus gitu kualitasnya belum kering atau gimana, dan untuk last paradise ini aku punyanya botol yang kedua, kalau ini aku baru punya baru nyobain si yang Maybelline-nya ini, nah jadi sekarang aku udah pake makeup karena kita mau battle-in mascara aja ya karena perut aku ini tuh dari dulu ya maskaranya L'Oreal sama Maybelline tuh suka kayak membingungkan gitu bagusan mana karena emang sebenernya dua-duanya bagus, cuman kalau kita battle-in antara kedua produk ini lebih bagus yang mana karena kalau dari segi harga juga sebenernya hampir mirip-mirip gitu kayak 100 ribuan oke jadi untuk penjepit bulu matanya, sekarang aku lagi suka banget sama yang Zizi ini cuman sayangnya si Zizi ini tuh tokonya tuh hilang gitu di Shopee, karena waktu kan sempet Shopee ngilangin toko-toko yang pengiriman dari luar negeri, dan aku belum nemu lagi ini si toko Zizi atau gimana ya, kayak di Lazada atau gitu pun ada atau enggak soalnya ini bagus banget itu, ini bentuknya kecil dan kayak dilipet gitu, tapi si penjepitnya tuh bener-bener ngejepit bulu mata kita tuh kayak dari ujung depan sama ujung belakang tuh nyampe gitu, bakal ikut nanti, karena kan biasanya kalau jepitan biasa gitu tengahnya doang kan, dan karena suka kejepit, kalau ini tuh enggak sama sekali enggak oke jadi kita jepit bulu mata dulu, untuk yang sebelah kanan aku bakal pake yang Maybelline, dan yang sebelah kiri aku bakal pake yang L'Oreal oke jadi sebelum pake mascara, aku akan liatin dulu ini before afternya, setelah kita jepit bulu matanya oke sekarang kita jepit yang sebelahnya, ini bener-bener enak banget sih, kalau aku nemu ada yang jual lagi, aku bakal taro linknya di description box di bawah emang harganya juga murah gitu, dan emang bagus banget, gak bikin bulu mata rontok juga, tapi ini aku bakal jepit lagi pas mau aplikasiin mascaranya oke jadi kita lihat dari luarnya dulu ya, nah kalau dari luarnya dulu tingginya, lebih tinggi si Maybelline sedikit, dan lebih gendut yang si Maybelline dikit ya kalau yang Maybelline ini, Maybelline sering banget ngelurin mascara, dan yang lagi sekarang rame itu yang the falsies last lip mascara mungkin kayak yang namanya last lip itu emang dia tuh kayak bikin bulu matanya tuh bener selai-selai gitu, gak ngegumpal sedangkan yang ini tuh udah legend banget ya, yang L'Oreal last per rice, kayak dari tahun berapa tahun yang lalu udah banyak yang pake dan karena emang sebagus itu bikin lentik dan tebal oke terus untuk kuasnya atau wandnya, ini yang mebeliin lumayan besar gitu, sama yang L'Oreal juga, menurut aku ini hampir sama sih cuman lebih panjang yang L'Oreal sedikit ya, pokoknya bentuknya sama-sama kayak lumayan besar gitu terus kita lihat swatch di tangannya, karena nanti bakal tes air juga, waterproof atau enggaknya ya jadi kita taruh disini, warna hitamnya bener-bener banget, berduanya juga hitam ya warnanya terus ini yang L'Oreal ini kita diamin sampe kering ya, karena kita bakal semprot-semprot gair oke, jadi untuk pemakaian mascara sendiri ya, kalo itu sama-sama kental ya teksturnya jadi bukan yang cair dan gak akan meleber, tapi tetep aja aku selalu masukin sisa-sisa mascara yang ada di ininya atau yang kelebihannya ke dalam jadi kayak gini jadi mengurangi gumpalan aja nah terus kita bisa aplikasiinnya kalo mau yang rajin banget sih, tapi oh gak begitu rajin untuk pake mascara biasanya suka dipake berlayar-layar, jadi biasanya suka dipake di akarnya dulu baru abis itu pake di ujungnya oke, tapi kita coba untuk kali ini kita pake di akarnya dulu nah kayak gini udah satu layer untuk di akarnya doang dan kita langsung pindah ke yang L'Oreal, sama juga kita masukin sisa-sisanya cuma menurut aku ini tuker ini ketelannya ini yang L'Oreal tuh lebih sedikit lebih cair daripada yang Maybelline tapi kayak sedikit banget bedanya oh my god guys, ini agak menusuk ya L'Oreal jadinya blepot up oke, terjadi kecelakaan pas pake kasihan yang L'Oreal aku bakal hapus dulu nah tapi walaupun si L'Oreal lebih cair, tapi pas dipake tadi ada insiden gitu ya jadinya kayak lebih menusuk dan jadi belepotan banget terus agak belepotan lebih kental ngegumpal gitu jadi untuk kalo dalam sekarang tuh aku lebih suka yang Maybelline ya karena dia gak sekental itu pas diaplikasiin nah terus kita lanjutin untuk aplikasiin di lay ujungnya yang Maybelline nah terus kita aplikasiin juga di bulu mata bawah nah kayak gini terus kita lanjutin pake yang L'Oreal tuh ini ada yang menyatu mau gumpal oke, jadi segi dulu ya ini kita pake udah pake dua layer ya untuk di bagian akar sama yang bagian ujung bulu matanya ya dan untuk hasilnya menurut aku aku lebih suka yang Maybelline cuman untuk hasil lebih panjangnya banget sih lebih panjang yang L'Oreal ya mungkin karena teksturnya juga bikin cepet kering di bulu mata jadinya dia langsung ngegumpal gini agak ngegumpal sedangkan kalo yang Maybelline walaupun memang gak sepanjangnya L'Oreal tapi selai demi selai gitu bulu matanya nah tapi sebenernya dua-duanya tuh sama-sama bikin tebal bikin hitam pekat banget ya bulu mata jadi bener-bener bervolume gitu berisi terus sama-sama bikin panjang cuman ya jadi perbedaannya tuh si Maybelline tuh bikin bulu matanya bentuk satu helai demi satu helai ya kalo yang ini tuh agak menggumpal sedikit jadi ada yang tiga bulu matanya tuh kayak gitu-gitu jadinya agak belepotan di bagian tengah sininya tapi untuk hasil kayak gini ya kayak lebih panjang yang L'Oreal jadi aku penasaran sih kayak mau dibikin tiga layer gitu kita kasih di ujung-ujungnya doang jadi hasilnya kayak gini kayaknya udah cukup ya tiga kali nge-apply dan sebenernya ini mascaranya bagus dulu-duanya cuman untuk aku kayaknya aku lebih suka yang si Maybelline nah jadi kita langsung tes gosok aja si mascara yang ada di pukuk tangan aku ini jadi kita siapkan tisu dan juga air jadi ini aku punya air yang ada di botol kita semprot karena aku gak mau nyemprot langsung kesini ya karena nanti aku mau bikin konten tiktok gitu ya jadi sayangin makeupnya kalau dihapus kayak gitu aja kita semprot cobaan pertama kita gosok dulu pake tangan ini yang Maybelline gak luntur L'Oreal sama juga gak luntur guys tuh yang aku gosoknya sekarang pake tenaga air yang mengair masih tetep warnanya bening ya gak jadi luntur mascaranya tuh sekarang gosok pake tisu semprot lagi oke ini ada yang ke ini sih kayak ngeletek gitu tapi bukan luntur ya dua-duanya mascara ini tuh waterproof gak usah ada ragukan lagi sih kalo merek Maybelline atau Oreal kayak gini oke bener-bener susah cuman kayaknya kalo yang Oreal tuh kalo kita gosok pake tisu gini tuh dia kayak jadi peel off gitu ya tuh jadi kayak daki gitu guys nah pas digosok tuh bisa hilang kayak gini kalo yang Maybelline agak susah untuk kita gosok sampe kayak peel off nya jadi guys jadi untuk video perbandingan kali ini kayak gitu ya jadi menurut aku sesuai dengan kebutuhan sih karena ini tuh sama-sama bagus kedua-duanya jadi gak ada yang jelek ataupun yang lebih bagus karena bisa juga disesuaikan sama bulu mata kalian nah karena aku tuh bulu matanya pendek dan tipis jadi mungkin aku lebih cocok sama si yang Maybelline tapi kalo kalian bulu mata asli udah panjang cuman kayak pengen lebih tebal kalian bisa cocok pake si yang L'Oreal jadi bisa disesuaikan dengan bulu mata masing-masing ya dan seperti biasa harinya juga hampir mirip-mirip gitu dan aku udah taruh link pembelian di description box di bawah jadi aku rekomendasiin dua-duanya jadi kalian bisa pilih aja oke guys, kedua aja video dari aku semoga kalian suka semoga bermanfaat kalo kalian suka video ini like video nya kalau kalian subscribe youtube channel aku subscribe juga untuk tau video-video selanjutnya see you on my next video bye